sebuah benda di permukaan bumi beratnya 100 newton jadi ini saya anggap sebagai W di bumi W di bumi itu 100 newton berat benda tersebut yang terletak pada ketinggian 2 kali jari-jari bumi dari permukaan bumi adalah berapa? jadi dia nanya W di B ketinggian tertentu berarti W, B, T saja ini berapa? ini ketinggiannya itu H nya sama dengan 2 kali dari jari-jari bumi R nya bumi caranya itu ilustrasikan dulu ya biar kalian lebih paham ya kalau saya sih udah tau sih jawabannya seberapa oke oke kita lihat dulu nih ini sepertinya tidak ada jawabannya nih jadi gini ini ada bumi ya kan? bendanya awalnya disini ini saya anggap pakai W W1 saja lah biar tidak pusing ya W1, W2 ya W1, W2 karena sama-sama di bumi ya kemudian dia berada ketinggian disini ini W2 nya H nya itu 2 kali dari jari-jari bumi 2 R ini R berat benda tersebut yang terletak pada ketinggian 2 kali dari bumi oke berapa gitu ya W1 nya itu 100 ya ini tidak ada jawabannya ini berarti nanti ada R1 dan R2 R1 itu adalah R nya sementara R2 nya hati-hati R2 nya itu bukan 2 R ya tetapi dari pusat sampai ke sini ngitungnya ini kan pusat bumi jadi itu R2 nya itu adalah dari pusat sampai ke ketinggian 2 R maka total jaraknya itu sampai ke pusat itu adalah 3 R karena R ditambah 2 R maka dapatnya 3 R rumusnya dia pakai perbandingan W2 per W1 sama dengan buka kurung R1 per R2 tutup kurung kuadrat inilah dia rumusnya nah berarti nanti tinggal masukkan angkanya W2 nya tidak tahu berapa W1 nya itu adalah 100 R1 nya R R2 nya itu 3 R bukan 2 R makanya saya bilang ini tidak ada jawabannya ini R nya coret coret ini kan dapatnya 1 berarti kan 1 dikuadratkan itu dapatnya 1 3 dikuadratkan dapatnya 9 maka W2 sama dengan 1 kali 100 bagi 9 berarti sama dengan 100 per 9 Newton nah ini pasti dia itu menganggap R2 nya itu 2 R itu sudah salah salah besar kalau dia menganggap R2 nya itu 2 R ingat R pada kasus ini adalah dihitung dari pusat bumi nya oke bukan dari permukaan bumi nya dari pusat bumi kita menghitungnya itu R nya itu makanya R1 nya itu R doang kalau menghitung dari permukaan bumi R1 nya 0 dong nah jadi kita menghitung dari pusat bumi sampai ke permukaan sampai pada ketinggian benda yang tersebut oke ketika dia di R1 itu hanya R sementara ketika dia berada di R2 karena sudah ketinggiannya 2 R dari permukaan bumi kalimat soalnya ya 2 kali jari-jari bumi pada ketinggian dari permukaan bumi nah yaudah berarti totalnya itu 3 R maka jawabannya itu 100 per 9 100 per 9 itu sekitar F ya 100 per 9 sekitar 1 1 1 1 1 1 panjang nih 1,111 ya Newton jadi seperti itu penjelasannya semoga udah dipahami dan dimengerti jangan lupa subscribe, like, dan share ya terima kasih atas perhatiannya dadah dadah selamat menikmati